ingat ini babinya wow babi kecap kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal kita doa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita ya bersama Rahasia Alif channel sahabat wanita inilah channel satu-satunya yang membuat anda terhibur sahabat wanita tahukah anda siapa wanita barusan yang memakai jintap kemudian pamer makan babi dan sebelum makan babi dia mengucapkan kalimat Al-Fatihah katanya itu adalah untuk menghalalkan babi ya kita tahu tujuannya adalah untuk menistakan agama dia adalah Dewi Bulan atau Linsi Murtad jadi dia pertama kali tampil di YouTube di channelnya pendeta Yusuf Manu bulu dia memakai dirinya menamai dirinya adalah Linsi Murtad nah beberapa waktu belakangan ini dia sering memakai nama Dewi Bulan dia adalah janda salome yang biasa dipakai oleh penghujat-penghujat Kristen di Amerika Serikat belakangan ini sahabat wanita kita tahu kenapa dia memakai jilbab karena wajahnya itu tidak pantas untuk tampil di layar YouTube ya seperti yang saya paparkan seperti yang saya tampilkan wajahnya yang aslinya itu seperti inilah sahabat ya persis dan mirip-mirip sama monyet lah nah seperti yang kita tahu kenapa si Dewi Bulan ini sampai dia itu bisa menghinakan Islam sedemikian rupanya memakan babi dengan mengucapkan Al-Fatihah ya yang pertama mungkin karena tren ya karena memang trending sekarang orang-orang makan babi itu mengucapkan Bismillah ada orang yang makan babi di tempat warung halal ya seperti perintah Saifuddin dia memakan babi macam baca Bismillah kemudian si siapa Lina Mukherji juga kemarin begitu nah ini ikut-ikutan tren si Linsi Murtad ini si Dewi Bulan ini ikut-ikutan tren kenapa ya karena masalahnya dia sekarang ini tinggal di California dan seperti yang kita tahu bahwa Amerika Amerika Serikat itu sekarang pertumbuhan Islamnya sudah sangat cepat seperti para petinggi-petinggi Islam yang juga mulai duduk di kancah perpolitikan di Amerika Serikat itu juga mulai banyak termasuk wali kota California sendiri itu adalah orang Muslim itulah kenapa dalam hatinya orang-orang Murtad seperti si Linsi ini dia itu selalu bertanya kenapa Islam ini semakin dihujat kok semakin berkembang akhirnya apa dia tidak menemukan cara lain tidak menemukan jalan keluar bagaimana caranya membendung Islamisasi yang terjadi di Amerika Serikat bahkan di seluruh dunia maka dia kemudian sekarang menjadi gila sahabat dari sang penggugat sang penggugat kasih saya resep wena eh ya nih saya kasih tunjuk dulu ya biar gak bohong nih nah ini babinya wena kan kelihatan ya oh ini babinya nih ya babi kecap wena nah ini pakai mie goreng tadi baru masak mie goreng mie gorengnya mie goreng ini indomie di sini banyak makan di sini banyak indomie goreng satu bungkus itu sedolar nah kalau babi ini murah di sini murah banget kalau di sini kalau di Indonesia mahal banget ya nah tapi sebelum makan babi yang baik dan benar harus ada etikanya buat teman-teman muslim muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal bagaimana caranya ya kan kalau makan babi saja katanya di Quran atau di hadis itu kan haram nah bagaimana caranya tidak kepepet tapi tetap halal lah kan kalau di hadis bilangnya kalau makan babi boleh asal kepepet ya makannya di pojokan itu kan kepepet ya kalau makan di pojokan itu kepepet lah nggak apa-apa tapi kalau lagi nggak kepepet dan tetap halal tidak haram bagaimana caranya nah sahabat saya potong dulu umumnya wanita ketika mendapatkan hidayah biasanya mereka itu berhijab atau berjilbab atau mungkin muslimah sendiri yang dulunya tidak berjilbab kemudian mendapatkan hidayah kemudian dia berhijab itu biasanya umumnya mereka selalu tambah cantik tambah anggun dan tambah menawan umumnya kan begitu ya sahabat Tuan Villa tetapi entah ketika saya melihat si Dewi Linci Dewi Bulan ini si Linci Murtad ini justru saya melihat dia itu mirip lalat sahabat itulah anehnya kenapa ketika dia itu memakai jilbab dan berkacamata justru mirip dengan lalat hijau jadi begini teman-teman pertama-tama anda harus membaca Bismillahirrohmanirrohim dulu lalu diteruskan dengan Al-Fatihah ya ini saya ini sebelum saya makan bentar mau makan ini minum daud ini es kelapa wena ee tapi gak ada cendol ya maklumlah di Amerika gak ada cendol nah kita mulai ya kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal ya kita doa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin iya kena abudu wa iya kena sta'im ihdina siruat al-mustaqim siruat al-lazina ana amta alayhim ghoiril makadubi alayhim waladulir kalau Dewi Bulan gak pake amin langsung pancak inget ini babinya wah babi kecap babi kecap ini resepnya dari sang penggugat ya tadi kita sudah baca Bismillah dan kita sudah baca Al-Fateha tinggal disantap nah sahabat kenapa di dalam video ini saya hadirkan banyak sekali meme-meme lucu dari kakek kampret ya karena memang tidak perlu saya tanggapi secara serius hinaan dari si Linsi Dewi Bulan ini karena masalahnya dia sekarang sudah menjadi gila sahabat seperti yang kita tahu ketika dia itu live bersama si sang penghujat itu biasanya dia itu kan selalu menista agama nah tujuannya kita tahu tujuannya agar Islam ini cahayanya padam tetapi buktinya bagaimana ya kan ternyata buktinya Islam justru semakin berkembang itulah yang membuat Linsi Dewi Murtad ini itu semakin gila ya buat apa kita tanggapi secara serius kita tunjukkan aja kepada halayak lain meramai bagaimana nasib akhir para penghujat ya akhir-akhirnya mereka akan gila seperti si Linsi Dewi Murtad ini dia harus memakai jilbab dia harus memakai kacamata kemudian dia makan babi itu kan proses bagaimana dia itu menyakiti hati dirinya sendiri ya kan kita tahu di dalam hatinya orang Murtad penghina Islam itu memakai jilbab bukan sesuatu yang nyaman dia memakai kaca mata kayak begitu di depan kamera bukan sesuatu yang nyaman dan sambil makan babi baca surat Al-Fatihah lagi ya kan itu berarti dia sedang mengalami rasa sakit yang sangat perih di dalam hatinya yang kemudian dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan rasa sakit hatinya itu maka timbulah video ini dimana dia memakan babi dengan membaca surat Al-Fatihah itu tadi sahabat nah kita lanjutkan ya banyak banget enak banget enak banget makanan paling enak sedunia ayo Pak Anwar Abah saya undang makan babi makan babi haram jadi halal makanya saya menyarankan MUI ya untuk menghalalkan daging babi menanis yang penggugat ya sampai-sampai Bapak Anwar Abah kepala MUI dipanggil katanya untuk menghalalkan babi atau untuk ikut mencicipi babi ini kan sungguh kekoplakan yang sangat luar biasa terus dipikirnya umat islam mau sakit hati gitu tidak kenapa ya karena umat islam memang sudah biasa menjadi hujatan dihina kemudian dinistakan agamanya sudah biasa kayak begini jadi kita sudah kebal toh yang namanya orang makan babi sambil baca bismillah itu kan bukan yang pertama kali dilakukan oleh silinsi ini sudah berkali-kali orang yang melakukan makan babi kemudian dia itu memang sengaja untuk menistakan islam kalau makan babinya sudah silahkan makan-makan saja toh babi sudah kadung diciptakan toh babi itu juga sudah hama kalau babi itu tidak ada yang makan kalau tidak ada orang kristen maka siapa yang akan makan babi siapa yang akan makan binatang yang paling menjijikan di dunia itu siapa coba ya justru kita itu bersyukur adanya orang kristen adanya penghujat seperti linsi ini maka babi di dunia ini yang menjijikan dan kotor yang biasanya pipisnya ditidurin kemudian kotorannya itu dimakan dan beraknya dimakan muntahannya dimakan ya hanya orang kristen yang pantas makan itu kenapa karena memang orang kristen itu adalah orang-orang yang kotor ketika dia itu mau makan babi dan padahal ya di kitabnya sendiri itu ancaman makan babi itu sangat berat resikonya di dalam kitabnya mereka saya bacakan ini ya yesaya 66 pasal yang ke 17 terjemahan baru mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang cicik serta tikus mereka semuanya akan lenyap sekaligus demikian firman Tuhan ya jadi mereka yang makan babi makan tikus menyembah dewa itu akan dimusnahkan kelak oleh Tuhan siapa Tuhan ya Allah gitu kan ini sudah nyata tertulis di kitab mereka tetapi tetap saja yang namanya orang tegar tengku mereka masih mau melawan Tuhannya sendiri mau melawan kitabnya sendiri itulah parahnya si penghujat-penghujat Islam yang dari golongan Kristen ini saya sebut mereka Oten yaitu oknumnya orang Kristen kenapa musuh mereka sebetulnya bukan orang Islam Islam itu mengajak dan mengajarkan Anda bagaimana berperilaku yang baik sesuai dengan kitab Anda ini kitab Anda yang saya bacakan tetapi Anda masih saja memakan babi itu artinya musuh Anda yang paling nyata itu bukan Islam tetapi musuh Anda yang paling nyata adalah kitab Anda sendiri kita tutup wabila itofiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampol bang mereka yang suka memfitnah Islam jangan kendorkan perjuangan sikat terus sampai kejutan bingung kembang mulut mereka yang menistahkan jangan biarkan kafir jahat sesuka hati menghina Islam Abang Alif sayang kami dukung perjuangan menghempaskan setan dan tayangan Abang Alif sayang terus syiar kebenaran tampol 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 para kafir jahat sikat bang tampol terus paskan kafir jahat tendang bang pakai jurus tendangan bayangan biar mereka menjadi paham jangan main-main dengan Islam Abang Alif sayang kami dukung perjuangan menghempaskan setan dan tayangan Abang Alif sayang terus syiar kebenaran tampol tampol para kafir jahat tampol tampol para penghujat Islam malam kudus nyisunyi senyap tampol tampol ha 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 Sampai jumpa.